masih bersama tugas enteng baik kali ini tugas enteng akan memberikan sebuah tutorial bagaimana untuk membuka Microsoft Teams tanpa install aplikasi ya tanpa install aplikasi di Android nah ini agak susah ya judulnya saya menggunakan software web browser-nya adalah Microsoft Edge ini browser bawaan dari browser keluaran dari Microsoft ya saya login ke akun saya ya ini nih saya ini fotonya ganteng banget ini ya di akun saya ini disini kan ada menu aplikasi bagian bawah ya ada menu aplikasi ini aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran jarak jauh nah saya akan membuka membuka tims ya tims ini saya gunakan nanti untuk kelas virtual ya jadi kelas virtual kita akan pakai tims kita klik ya kita buka dia akan membuka tab baru ya tab baru mengarahkan ke halaman Microsoft team saya menggunakan HP Android ya ini jadi kalau aplikasi Microsoft 365 itu kecepatannya berdasarkan internet ya jadi ini aplikasi yang berbasis internet jadi kalau enggak punya internet yang enggak bisa membuka aplikasi ini ya sayangnya begitu walah dah lah ini saya mendapatkan orang-orang mesan bahwa menjauh browser version isn't smart it quickest quickest solution download mobile app ini kita disuruh untuk download karena saya bukanya pakai pakai Android ya kalau kita klik download the app dia akan masuk ke Google Play Store dan kita diminta untuk mendownload aplikasi Microsoft tim pak karena saya sudah menginstalkan munculnya tombolnya uninstall sama open kita tidak akan mendownload ini ya jadi saya kembali saya close Google Play Store ya ah di halaman ini saya akan buat Microsoft kliknya timnya tampil di HP tanpa download di apa namanya Play Store tadi tanpa download meskipun familanya seperti ini kalau kita refresh ya akan seperti ini nah caranya kita klik menu titik tiga di bawah nah di menu titik tiga itu ada desktop site ya ini ya menu desktop site ya yang ini ya saya klik Hai dia akan membuat Microsoft Edge browser ini menggunakan user agent desktop ya jadi tampilannya akan berubah menjadi tampilan desktop jadi kenapa kok muncul tombol download apps karena browsernya itu dikenali oleh situs Microsoft sebagai browser mobile browser di HP sehingga muncul seperti itu tapi kalau kita gunakan menu terus desktop setnya kita aktifkan maka akan tampil Microsoft tim seperti ini Hai ini ya ini tim yang sudah saya buat seperti ini sampai sini ada pertanyaan kalau ada silahkan di kolom komentar ya itu saja dulu cara untuk membuka Microsoft Teams tanpa install aplikasi di HP Android Oke terima kasih di jumpa lagi lain waktu bersama tugas enteng